Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jumlah puluhan atau paling banyak ratusan. Tapi ternyata di dunia ini ada orang-orang yang awalnya sekedar hobi mengkoleksi barang atau benda kesukaan tapi malah berujung obsesi. Alhasil barang atau benda yang dikoleksinya mencapai jumlah ribuan. Semua dikumpulkan dalam waktu panjang dan pastinya mengeluarkan banyak uang. Bagi kebanyakan orang, benda atau barang tersebut tidak pernah terpikirkan untuk dikoleksi. Pemirsa inilah tujuh koleksi yang berujung obsesi. Pemirsa menurut data dari World Atlas, sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia. Hingga tahun 2021 penggemar yang mencapai 4 miliar orang. Jumlah ini lebih dari separuh penduduk bumi yang pada tahun 2021 mencapai 7,8 miliar orang. Yap, banyak orang, apalagi kaum pria, yang tergila-gila pada olahraga satu ini. Salah satunya adalah Rodrigo Romeo Saldivar. Tak sekedar suka, pria asal Meksiko ini juga membuktikannya dengan mengkoleksi berbagai jenis dan merek bola sepak. Tak tanggung-tanggung, koleksi bolanya yang dimulai sejak tahun 2006 saat ini sudah mencapai jumlah 1.230 buah. Hobinya mengkoleksi bola dimulai sejak ia menonton pertandingan piala dunia di Jerman. Kala itu ia membeli sebuah bola sebagai kenang-kenangan. Tapi siapa sangka, setelah itu Rodrigo seperti keranjingan membeli bola. Ia selalu penasaran untuk membeli bola dari jenis atau corak yang belum pernah dimilikinya. Tak cuma langsung membeli dari berbagai toko di Meksiko, ia pun membelinya secara online. Tanpa disadari, koleksi bolanya saat ini sudah mencapai 1.230 dan terdiri dari berbagai jenis bola piala dunia, Liga Champions, dan Liga Nasional. Mehias pohon Natal dengan segala pernak-perniknya menjadi salah satu yang ditunggu oleh umat Kristen di dunia. Itu pula yang dirasakan Sylvia Pope, seorang nenek asal Inggris yang dijuluki Nena Bubbles. Setiap menjelang hari Natal, ia pun membeli berbagai ornamen hiasan Natal. Berawal dari kesukaannya tersebut, lambat tapi pasti, Sylvia malah jadi terobsesi untuk membelinya, walau bukan di hari Natal. Maka jadilah kini, ia sebagai pengkoleksi dekorasi ornamen Natal terbanyak di dunia. Sejak memulainya di tahun 1999, sekarang ini jumlah koleksi beragam atribut Natal milik Sylvia mencapai 1.760 dengan berbagai jenis dan bentuk serta aneka warna. Semua koleksinya tergantung indah menghiasi langit-langit rumahnya. Seakan tak puas, ia berniat menambah koleksinya di Natal tahun ini hingga mencapai jumlah 2 ribuan. Berawal dari hobi, kemudian menjadi terobsesi. Seorang pria asal Texas, Amerika Serikat bernama Barry Evans akhirnya tercatat dalam buku Guinness World Records. Sebagai kolektor, Sonic the Hedgehog, paling besar dan terbanyak di muka bumi. Tak tanggung-tanggung, total koleksi yang mencapai 3.050 item. Mulai dari action figure, gantungan kunci, gelas, hingga cartridge game Sonic the Hedgehog 3 buatan tahun 1994. Evans menaruh semua koleksinya di ruangan khusus yang diberi sinar UV. Penggemar tokoh penyihir fiktif Harry Potter memang tak terbilang jumlahnya. Tak cuma sekedar menonton atau membaca bukunya, mereka bakal rela mengkoleksi berbagai barang atau merchandise yang berhubungan dengan Harry Potter. Nah, soal yang satu ini, pria asal Meksiko bernama Menahem Silva Vargas menjadi rajanya selama puluhan tahun yang mengumpulkan segala hal yang berhubungan dengan Harry Potter. Mulai dari patung-patung mainan, Shell Gryffindor, replika sapu terbang Quidditch, hingga Tongkat Sihir. Total jumlah koleksi yang mencapai 3.097 buah. Vargas mengaku ia sebenarnya tidak berniat mengumpulkan benda-benda tersebut sebagai koleksi, namun ia seperti tersihir oleh mantra Harry Potter, sehingga selalu mengalokasikan uang untuk membeli berbagai pernak-pernik Harry Potter. Sayang, predikat Silva Vargas sebagai pengkoleksi pernak-pernik Harry Potter terbanyak di dunia, dilewati oleh perempuan asal Wales, Tracy Nicole Lewis, tahun 2021 lalu. Koleksi Tracy yang berhubungan dengan segala hal tentang Harry Potter mencapai 5.284 buah. Mulai dari buka edisi khusus Harry Potter, mainan, gantungan kunci, replika tokoh, set logo, hingga tongkat sihir. Tracy mulai mengumpulkan semuanya itu sejak 2002, saat berusia 21 tahun. Dan semua koleksinya tersimpan di tiga ruangan di rumahnya. Vic Klingko Mungkin terbilang aneh bagi kebanyakan orang, bagaimana tidak pria asal Arizona Amerika Serikat ini punya hobi mengumpulkan berbagai jenis saus pedas yang ada di dunia. Di rumahnya tersimpan lebih dari 8.000 botol saus aneka merek dari berbagai dunia. Semuanya tertata rapih di rak-rak setinggi langit-langit ruang makan rumahnya. Juga ada yang disimpan di lemari dapur dan di dalam kulkas. Klingko mulai terobsesi mengumpulkan aneka saus tersebut sejak tahun 1996, saat istrinya memberikan hadiah untuk Natal pertama mereka, berupa 12 botol saus pedas. Karena sang istri tahu kalau dirinya seorang penyuka pedas. Dari ribuan koleksinya tersebut, ada dua botol saus merek Blair's Calderas yang merupakan saus terlangka di dunia karena sudah tidak diproduksi lagi. Bebek mainan yang terbuat dari karet ini tentu sangat familiar bagi para bunda nih. Soalnya dengan si bebek yang ikonik warna kuning ini, para balita jadi anteng dan gampang diajak mandi. Benar kan bun? Nah ternyata di dunia ini ada loh orang yang hobi mengkoleksinya. Ini dia orangnya, Charlotte Lee. Dengan koleksi mencapai 5.631 buah yang tersusun rapih di rumahnya. Charlotte pun masuk dalam Guinness Book of Records. Perempuan yang bekerja sebagai asisten profesor di University of Washington ini mulai mengkoleksi aneka bebek karet ini sejak tahun 1996. Bebek berbagai bentuk, ukuran dan warna ini didapati dengan berburu-buru ke berbagai tempat bersama suaminya termasuk saat traveling ke manca negara. Kabar terbaru menyebut koleksi bebek karet milik Charlotte sudah menembus angka 9.000. Ada kisah menarik, Charlotte mengaku dirinya harus bercerai dengan suami pertamanya, ngerasang suami tidak mendukung hobinya tersebut. Wah kalau sudah terobsesi pada sesuatu, apapun bisa ya dilakukan. Kalau Sylva Vargas dan Tracy Nicole-Louis begitu terobsesi dengan segala hal berbau Harry Potter, lain lagi dengan Steve Sansweet. Pria asal Pennsylvania Amerika Serikat ini sangat tergila-gila pada film Star Wars. Gak tanggung-tanggung, pria kelahiran 14 Juni 1945 ini mengkoleksi sekitar 300.000 item yang berhubungan dengan film Star Wars. Saking banyaknya, ia membuat tempat khusus untuk menyimpannya layaknya museum. Tempat ini didesain khusus seperti kapal luar angkasa di film Star Wars. Koleksinya terdiri dari ratusan action figure, mannequin, merchandise, kostum, topeng, bahkan beberapa properti di film Star Wars. Tak hanya itu, ia juga memiliki lukisan dan ruangan khusus Arcade King. Saking banyak koleksinya, Steve mengaku tidak menghitung sudah berapa uang yang dikeluarkan untuk memuaskan obsesinya. Tapi diperkirakan jumlahnya bisa menembus miliaran rupiah. Jadi wajar sih kalau nama Steve Sansweet masuk dalam catatan Guinness Book of Records sebagai kolektor Star Wars terbanyak di muka bumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.